Apa bedanya dengan Sambo? Ini Sambo versi TNI Ini pembunuhan yang sangat biar Bidana Juntuh pasang 155, KWB Bidana Juntuh 103, KWPM Juntuh pasang 126, KWPM Yang keempat KM meminta juga memecah terdakwa mayor Berkumpulan yang suci kami yang ada berkumpulan Kami di dalam tengah masyarakat Berhati-hati perancuran hati kami Ilai menjadi kesan-kesan kami sebenarnya Ilai menjadi Ikutan agak malah atau apapun Yang dilahirkan selamat Sampai Di tahun 2018 Beliau penempatan di Ikut di Jumai Kesana dia Untuk penyiksaannya Bagaimana ini kalau betul-betul prosedur Pelatihan bagaimana kak jika seperti ini Banyak Bapak Ibu ini lakukan melihat Bagaimana ini Instruktur daripada Serdawira Sitorus Setuju Harus dipecahlah Menampaikan kepada instruktur pelati Agar Serdawira Sitorus Tidak diikut sertakan lagi latihan Namun apa kata pimpinan Bahkan menurunkan Serdawira Sitorus Dan melanjutkan pelatihan Bahkan petugas kesehatan telah menampaikan Apabila Serdawira Sitorus Ada apa-apa Saya tidak tanggung jawab Kata petugas kesehatan pada saat itu Namun tidak di Yang kelima KM meminta Menghukum seberat beratnya Terdakwa di juga pelaku yang menyuruh Melakukan penganiayaan Dan pembunuhan Almarhum Serdawira Sitorus Yang telah melanggar Pasal GD Henry Sebagai anggota TNI Karena telah Mencoreng nama baik Institusi TNI Yang telah Dalam 136 KWBM Serta menuntut Terdakwa dipecat Dari kesatuan TNI Karena telah Mencoreng nama baik Institusi yang bawa Emban saat ini Kami juga memohon Kepada majelis hakim Yang menghilangkan perkara ini Benar-benar Menegakkan keadilan Benar-benar Menunjukkan Bahwa hukum adalah Panglima terpinggir di negeri ini Menunjukkan bahwa Bapak Mayor GD Henry ini bukan Manusia yang kebal hukum Kami Saya ibu sahab Yang belum masih tahu Saya selama satu Lagi Bapak Menempatlah Saya menerisnya Kemana Saya yang Dengar Pak Jokowi Dengarkan Pak Jokowi Tolong saya Bapak Dengarkan Pak Jokowi Tolong saya Bapak Saya tidak ada Bapak saya Bapak Saya orang yang Dengarkan Pak Jokowi Tolong saya Bapak Demi mencarikan Di nombor Anak saya Saya tidak Satu lagi Saya tidak Empat tahun Bapak Empat tahun Saya menimpan Ini Bapak semua Tolong saya Bapak Tolong saya Tolong saya Bapak 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 Di mana Prodesur Dan ini Bapak Baru ini Saya jumpa Yang kayak gini Bapak Sudah 34 tahun Saya dari Istri Tentara Baru Inilah yang Saya dengar Begini Bapak Tolong saya Bapak Tolong saya Bapak Jokowi akan kembang, tolong saya Ibu ini, tolong saya Ibu Bapak. Dalam institusi TNI dan juga telah mencoreng nama baik institusi TNI yang kita sangat cintai selama ini. Ini kasus ini berkulir mulai tahun 2018 dan baru kali ini Ibu ini datang kepada kita untuk mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran. Karena saya secara psikologis dan tidak terima atas kematian anaknya seorang tentara yang sangat baik, seorang tentara yang sangat ganteng, seorang tentara yang sangat menurut dan juga baik. Bahkan di Dumai beliau ini telah dikatakan sebagai pahlawan. Di dalam kuburannya ataupun di asrama itu sudah dibuat satu patung ya Ibu ya, patung pahlawan. Serdawira Sitorus itu adalah seorang pahlawan, karena beliau ini sering membantu teman-temannya dan juga bergaul kepada masyarakat. Tetapi atas dasar kena kebencian dan sakit hati, dugaan kebencian dan sakit hati oleh seorang okmun komandan. Ya, komandan dari arahanut 008 Dumai, eh 004 Dumai, telah merenggut nyawa daripada wiras Sitorus yang tidak bersalah. Sekarang beliau itu adalah komandan dari Den Rudal 004 Dumai yang sekarang sudah terdakwa di dalam persidangan ini. Dan memohon kepada auditor militer supaya menambah dan melubah pasar-pasar yang telah didakwakan kepada terdakwa. Mayor IGD yang saat ini sudah jadi tersangka di pengadilan ini. Auditor militer hanya menyanggakan atau mendakwakan pasal 103 dan 126, kita undang-undang hukum pidana militer. Tetapi setelah kami lihat dan kami runut dari cerita dan bukti-bukti yang ada, bahwa ini sangat janggal penetapan daripada atau pemberian dakwaan kepada terdakwa. Karena kami menganggap itu pantas didakwakan dengan pasal 338 dan juga 340 juta 55 yang ancamannya 15 tahun penjara. Yaitu pembunuhan ya, dan juga pembunuhan berencana. Tetapi semuanya proses pengadilan ini kita serahkan kepada auditor militer sebagai penuntut di dalam persidangan ini. Dan juga kepada majelis hakim yang mulia, hakim militer tinggi satu medan. Supaya tersebaran dalam menyidangkan perkara ini, kami sebagai pengacara ataupun sebagai keluarga tidak menginginkan ada permainan-permainan di dalam penyelesaian perkara ini. Dan tuntutan kami tadi sudah disampaikan oleh teman-teman Horas Bang Sobatak yang begitu luar biasa, mendukung masyarakat yang terjolimi. Saya sebagai pengacara mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada saudara Lamsiang Sedombol. Beliau ini adalah ketua Horas Bang Sobatak. Yang beliau juga punya andil dalam pengungkapan kasus Joshua yang ada di Jakarta. Kemarin, Brigadir Joshua. Tetapi beliau juga bersama teman-teman dan pengurus seluruh Horas Bang Sobatak memberikan dukungan kepada kami, keluarga dan juga pengacara untuk bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Untuk itu saudara-saudara, seperti yang telah disampaikan tadi, itu sebenarnya ekologis kejadiannya adalah pada saat kunjungan Presiden Jokowi pada 2018 datang ke Dumai. Ya, kebangan batu. Pada saat itu, pada keratangan beliau itu, ayah daripada Serjawira ini adalah seorang koranil di situ pada saat itu. Ya, sebagai tuan rumah. Setelah terjadi selang, setelah terjadi kunjungan dari beliau selesai dengan baik dari Riau, beliau kembali di Jakarta. Tidak ada masalah. Tetapi pada saat itu, ibu ini adalah seorang tuan rumah. Ibu ini adalah istri Dabada dan Rabel yang menjadi tuan rumah daripada pertemuan itu, menyiapkan makanan untuk komandan-komandan yang ada di sana. Ketika ibu ini meminta kepada komandan, rudal 004 yang saat itu adalah terdakwa ini, meminta kepada ibu ini supaya semua komandan-komandan makan. Tetapi datang tersangka ini, terdakwa ini, mengatakan, saya tidak mau makan, bagaimana saya makan, anggota tidak makan. Padahal, sebenarnya untuk makan anggota itu bukan tanggung jawab daripada ibu ini. Sesuai dengan informasi yang kami dengar, tanggung jawab makan anggota adalah penda setempat. Tetapi, bagaimana mungkin seorang dan Rabel punya dana untuk memberikan orang makan 200 orang? Tidak mungkin. Karena itu sudah kita tahu, dan Rabel itu punya kekuatan yang terbatas. Atas dasar itu, terjadilah sakit hati. Dan setelah kejadian itu, masuk kelahiran sirga Wira. Sitoru, si pekeke satuan, rudal 004, lumayan. Tanpa ada cerita, tanpa ada apa-apa, tanpa ada seperti itu. Dia langsung disiksa sampai di sana. Ditubuk seratus kali, ditenggelamkan ke dalam kanal, bahkan sudah minta ampun dan sudah dipasang oksigen dan dibawa ke dalam ampunan. Datang kejadian lainnya, menyuruh untuk tidak berlari. Sampai, akhirnya dia ditenggelamkan ke tanah. Ditenggelamkan ke tanah, dan saat itu dia tenggelam dan pingsan. Dan disedoklah banyak darah dari paru-parunya, dan juga disedok itu apa, gambut dari paru-parunya. Itu semua ada dalam berkas perkara. Yang selanjutnya, datang pada saat itu medis, mengatakan bahwa sirga Wira ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Tetapi, datang ini terdakwa, mengatakan tidak apa-apa. Itu lanjutkan kegiatan. Bagaimana orang sudah pingsan, dilanjutkan kegiatan. Kemudian, yang paling sangat mengharapkan, ketika sirga Wira disuruh lari 10 km, ketika disuruh lari 10 km, dipaksa setelah selesai lari, dipaksa minum aqua sebanyak 5 liter ya, kurang lebih 5 gelas. Bagaimana kalau seorang lagi capek langsung disuruh minum, apakah itu tidak suatu pembunuhannya? Pembunuhan, saya rasa, dan saya rasa disini auditor militer yang harus bersikap tegas. Terima kasih, ini Pak auditor militer yang menjadi istilah yang menghidangkan percara ini. Kami mohon kepada Bapak, tolong Pak, ini harus, ya ini auditor militer. Saya dilakukan ya, ya saya lanjutkan. Dan setelah dia pingsan, dibawa ke ambulan. Dibawa ke ambulan, dibilang sudah di ambulan, dipasing oksigen, di jauh oksigen, disuruh lagi lari. Disuruh turun, bagaimana orang yang sudah, sudah sekarang, sudah pasang oksigen, di jauh oksigennya disuruh lari. Apakah itu bukan pembunuhan? Pembunuhan! Itu adalah fakta-fakta di persidangan. Yang selanjutnya, datang lagi. Yang koordinator, koordinator pelatihannya itu Pak Raja Gukuk yang telah dihukum. Tapi tidak dipecat. Karena pada saat itu, pada persidangan yang pertama, kita masih belum masuk ke dalam persoalan ini. Datang Pak Raja Gukuk dan juga ini terdakwa mengatakan kepada dokter yang meneriksa. Daripada Wiras Sitorus mengatakan, Pak dokter, tidak bisakah kita buat itu meninggal karena jantung? Waduh, apakah itu sudah merupakan obstrastis of justice? Ini sebenarnya harus dibuat ini istilahnya obstrastis of justice ya. Ayo dokter, halang-halangin pendidikan. Masa dibilang, kita buah ala itu penyakit jantung. Mana mungkin seorang Wiras Sitorus menderita penyakit jantung. Tidak mungkin seorang tentara bisa menjadi tentara. Kalau dia ada penyakit jantung. Jadi, seperti itulah saudara-saudara, teman-teman saya, Horos Bang Sobatak, dan seluruh masyarakat Indonesia yang lagi mencari acaranya di sini, solimitas Horos Bang Sobatak. Supaya kita sama-sama mengawal dari mana persidangan ini sampai tuntas. Sampai nanti dia dipecat dan sampai dihukum. Setuju! Kita tetap menghargai proses peradilan. Setuju! Kita tetap menghargai proses peradilan karena pengadilan itu adalah yang menjadi memberi kita nanti keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Tunggu Pak, ada pertanyaan Pak. Apa itu? Bapak bilang tadi saya bertanya siapa pembunuh namanya Pak. Bapak bilang rudal 004, tapi kasih tau Pak namanya, kami perlu tahu. Iya, namanya itu adalah Kapten, eh, namanya Mayor Air HGD Henry. Itu sekarang menjadi terdakwa di dalam. Pak, 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 Pak! Dan yang herannya lagi, sudah terjadi pembunuhan tapi tidak ada ditahan ini terdakwa. Itu yang menjadi menyerah. Dan dan pecah. Kemudian, eh, satu lagi ada tadi, silap. Sudah empat tahun ini meninggal Wirasitoru. Sampai sekarang hak-haknya juga tidak diberikan. Tidak diberikan. Bahkan gajinya, gagungannya, asapannya, barang-barangnya juga tidak dikembalikan kepada keluarga. Dan jangan perutmu ya Pak, pengadilan militer dan jangan perutmu. Dan kami malah kepada hakim majelis. Pengadilan tinggi satu militer mengan. Pujitanlah putuh hati, ya, pujitan. Ya, tempoh atau siapapun yang bertanggung jawab atas kematian daripada Wirasitoru sini. Menggembalikan semua hak-haknya. Karena beliau itu adalah jugur dalam tugas. Beliau itu adalah pahlawan. Sudah! Apa bedanya dengan Sampo? Ini Sampo versi TNI. Ini pembunuhan yang sangat biar. Tolong dengarkan! Tentara matikan tentara! Jangan cuma hanya diberikan sanksi begitu saja. Kami sebagai warga tidak menerima daripada sanksi saat ini. Yang dimana pedangku masih bebas berkeliaran dimana-mana. Tanggap! 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 Tentara matikan! Pencarakan! Pencarakan! Tentara matikan! Tentara matikan! Tentara matikan! Tentara matikan! Tentara matikan! Jangan dari pengadilan sekitar teruntut kepada majlis hakim. Agar perkara ini betul-betul disidangkan dengan baik. Agar pada terdakwa segera ditahan. Sangat jangkal rasanya. Perkara ini terjadi 2018. Sampai beruang empat tahun ini disidangkan. Sangat jangkal rasanya. Orang sudah tercunut. Oang sudah meninggal. Tapi pelakunya tidak ditahan Maling ayam saja Bapak ditangkap, ditahan Maling judi saja ditangkap, ditahan Masa orang tak terbunuh tidak ditangkap Kami akan membawa masalah ini mungkin secara nasional Kalau memang di borong pengadilan ini kami tidak mendapatkan keadilan Kami akan parjau ini terus di sini maupun di Jakarta Kita sangat melihat kesedihan dari ibu kita ini Anak Bandungnya yang dibunuh secara sadis Tapi pelakunya belum ditahan sampai saat ini Bahkan dari institusi secara resmi Belum ada memberikan kata maaf ataupun santunan kepada keluarga Untuk itu hak-haknya agar segera diberikan Melalui pengadilan militer ini Disampaikan kepada pimpinan TNI Agar segera memberikan hak-hak daripada korban Agar segera memulihkan trauma daripada keluarga korban Bahkan kami mendengar ada intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh Kepada keluarga korban, kepada ayah dan ibunya Agar perkara ini tidak diukap secara tuntas dan secara adil Kami minta kepada rekan-rekan Tentang lagi persidangan akan berjalan Kita ikuti persidangan dengan tertib Ayo, ayo masuk Kebagian, kita masuk, kita tertib Kita hormati proses Untuk teman-teman perkan-perkan ruang HBB, kita boleh masuk ke dalam Tapi sangat memohon untuk kerjasamanya Kita senteram ke dalam Dan yang boleh ikuti Kita boleh berikuti Berikuti persidangan Tapi jangan membuat orang Berikuti persidangan Musik, musik, musik Ya, musik Jadi, ayo Terima kasih Terima kasih Terima kasih